Intro Hei 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 hola Indomex, Indomagazines Nah, salah satu pendukung kekuatan militer suatu negara pastinya adalah money alias pulus bos Seperti kata pepatah, ada pulus semua mulus, tak ada pulus semua manfus Pulus alias anggaran militer ini pun diperbanyak pastinya untuk memperkuat militer suatu negara Mulai dari bayar gaji para prajurit, ongkos operasional militer, biaya perawatan senjata sampai biaya pembelian alutsista baru Maka dengan ini, mungkin bisa kita tebak semakin sedikit anggaran militer suatu negara Maka semakin lemahlah kekuatan militer negara itu bos Nah, di tengah dunia yang kini semakin horror, ternyata untuk tahun depan tahun 2023 Lagi-lagi kementerian pertahanan pun mendapat anggaran tertinggi Jika dibandingkan dengan teman-temannya dari kementerian-kementerian lain Admin kutip dari CNBC Indonesia Anggaran yang diberikan kepada kementerian pertahanan pada tahun 2023 mendatang pun mencapai 123,44 triliun rupiah Anggaran kemenhan di tahun 2023 ini pun bahkan lebih besar dari yang dialokasikan Kepada kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat atau PUPR Yang hanya berjumlah 98,2 triliun rupiah Ya, pasti bisa dimaklumi bos Karena jika dihitung-hitung, jumlah alutsista kita pun masih jauh kurang Memerlukan pulus yang lebih banyak lagi nih Apalagi dengan rencana ibu kota baru yang pastinya harus memiliki pertahanan yang super duper ketat Seperti celana legging DOI Bahkan anggaran pertahanan ini pun mestinya ditambah lagi ya kan bos Kalau bisa 200 triliun atau bahkan 300 triliun Ya enggak bos Nah, anggaran kemenhan ini pun akan dibagikan untuk 6 program utamanya Yang dapat kalian lihat di layar kaca kalian ini bos Di sini dapat kita lihat program modernisasi alutsista, non-alutsista dan sarpras pertahanan Mencapai 30,62 triliun rupiah Kemudian dengan anggaran besar ini Beberapa target output prioritas kementerian pertahanan pada tahun 2023 mendatang Yaitu antara lain Yang pertama, pengadaan amunisi kaliber kecil sebanyak 4 kegiatan Pengadaan kapal perang Republik Indonesia atau KRI Kapal angkatan laut atau KAL Alat apung Dan kenaraan tempur atau rampur Atau kenaraan taktis atau rantis matra laut sebanyak 31 unit Pengadaan atau penggantian kenaraan tempur sebanyak 6 unit Dan yang terakhir, dukungan pengadaan alutsista sebanyak 2 paket Serta pengadaan atau penggantian pesawat udara sebanyak 3 unit Nah, pesawat apakah itu? Nanti kita cari tahu dulu bos Nah, lumayan kan? Walaupun anggaran kemenahan tahun 2023 ini agak turun dari tahun sebelumnya Tahun 2022 Yang mencapai 133 triliun Yang penting, militer Indonesia, militer kita ini tetap ada perkembangan naik ke atas bos Jadi, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar Tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus Demi Indonesia Maju Salam Indomex Indomagazines Terima kasih telah menonton! Terima kasih.